assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube babau tv pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal mikrotik gimana produk mikrotik yang tidak bisa diservis nah dengan alasan ini beberapa produk mikrotik berikut tidak bisa diservis ya berikut alasan kenapa beberapa produk mikrotik tidak bisa diservis nomor satu yaitu karena menggunakan all-in-one chip sehingga harganya cenderung mahal yang kedua ketika prosesornya diganti lisensi mikrotik akan hilang loh kok bisa ya penjelasannya karena menggunakan all-in-one chip harga spare part nya saja sudah mahal dan jarang bahkan tidak ada di pasaran umum maksudnya pasaran umum itu di toko-toko spare part khusus mikrotik itu ya karena ada online shop yang khusus menjual ya bukan khusus sih ada yang jual chip mikrotik di online store belum lagi jasa servisnya ya lalu yang kedua penjelasannya karena sistem prosesornya yang all-in-one chip yang berarti semua sistem bagian-bagian sistem itu tercakup dalam satu CPU ini akan berefek kepada lisensi mikrotiknya yang akan hilang ketika diganti ya karena ya mungkin nah sistem penyimpanan juga akan masuk ke eh CPU ini jadi satu CPU beberapa sistem isinya ya Hai kemudian adalah harga lisensi mikrotik via akun mikrotik yang juga mahal emang mahal kita cek kita cek di akun mikrotik nah ini saya kasih penjelasan sedikit penjelasan singkat untuk lisensi level 4 untuk P1 ini P1 P10 PU ini kurang tahu apa ini maksudnya itu level 4 itu harganya 45 US dolar 45 US dolar itu sekitar 652.000 ya untuk ukuransi hari ini itu harganya udah segitu loh nah kita kembali harga lisensinya udah mahal untuk level 4 kalau level 3 enggak ada enggak ada yang jual level 3 itu tidak dijual ya langsung level 4 gitu sudah harga ceknya yang mahal belum biaya service dan belum beli lisensinya ya mending beli baru aja ya beres ya kalau kita misalnya beli produk mikrotik ke SXT SQ itu kisaran di 700.000 level 2 dibawahnya tergantung kurensi hari ini kalau mikrotik karena produknya langsung dari pabriknya ya langsung ikut kurensi global kalau masuk di Indonesia otomatis mengikuti kurensi USD nah gitu apalagi tadi ya seperti itu kemudian kita langsung lanjut saja lalu apa saja daftar mikrotik yang tidak bisa diservis dengan alasan tersebut yang sudah saya jelaskan tadi berikut ini adalah beberapa urutannya ya yang pertama ada mikrotik RB750gr3 yang hex ini ya seperti ini bentuknya kalau yang kedua ada RB951i2HND ini nggak bisa yang ketiga ada LHG series produk apa sarang laba-laba ini jadi diandalan laris manis di pasaran ini ada beberapa tipe ada yang dua poin frekuensi 5,8 dan 2,4 itu kemudian ada tipe XL ada yang biasa kemudian ada tipe XL AC juga ada seperti ini ya tentunya lalu yang keempat nggak usah sebutkan nomor ya lupa saya kasih nomor ini adalah mikrotik LDF seperti ini bentuknya ini mungil ya kotak dia nade corongnya ini buat jalur kabel buat apa ini itu tatakan buat naruh si LDF ini biasanya LDF ini dipakai di parabola dikombinasikan dengan parabola langsung mancar gitu ya juga bisa cuman kan harus beli ini dudukannya juga kalau enggak ya harus ngakalin sendiri itu kalau ada SXT Lite 5 dan 2 5 dan 2 ini maksudnya 5,8 ghz dan 2,4 ghz ya frekuensinya berjalan di kisaran itu seperti ini bentuknya ini udah jarang produknya udah kayaknya enggak udah enggak 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 udah enggak produksi kalau untuk SXT Lite ini yang baru itu udah jarang ini lalu ada SXT SQ series SXT SQ series ini ada level 2 dan level 5 eh maaf untuk kleru salah maksudnya ada yang 5,8 GHz dan 2,4 seperti tadi ya frekuensinya ada dua pilihan dan ada juga pilihan level kalau beli baru itu ada pilihan level 4 juga ada harganya 800 ribuan seperti ini bentuknya ini juga laris di pasaran sama seperti LHG itu laris-laris manis ya ada di slide di slide seperti piring ini piring terbang seperti UFO seperti UFO ini ada yang pakai juga kalau di RT RW cuman aduh maaf sebentar waduh kembali loh motor klik 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 kait nah ini banyak yang pakai juga di RT RW net cuman ada beberapa kelemahan juga karena materialnya yang terlalu ringkih kemudian ada mikrotik erb 2011 series ada dua model ya ada yang dua HDN H2 HNDN sama UI ASRM nah itulah beberapa produk mikrotik yang tidak dapat diservis dengan alasan yang sudah saya sampaikan tadi maksudnya bukan tidak bisa diservis tapi seperti yang sudah saya sebutkan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya jadi saya sebut tidak bisa diservis ya mending beli baru gitu mending beli baru ya ya memang itu tapi kalau harga-harga mikrotiknya yang mahal-mahal itu biasanya bisa diservis hccr cloudcore itu dan produk mikrotik ini memang unik dan laku keras di pasaran dibandingkan merek saing dan harganya juga terjangkau tergantung tergantung tipenya banyak perusahaan besar yang perusahaan ISP yang besar itu menggunakan produk mikrotik khususnya di bagian dapurnya ya di servernya itu banyak yang pakai mikrotik mahal-mahal tapi ya karena memang ya apa ya produk ini sudah teruji sudah bagus dibanding yang lain padahal harganya juga murah namun bukan berarti mikrotik ini yang terbaik ya ada banyak kekurangan dan kelebihan dari masing-masing merek dan ada mikrotik ada UBMT terus Cisco wah masih banyak cuman yang harganya miring itu mikrotik ini khususnya untuk yang level menengah ke bawah kalau menengah ke atas juga mahal-mahal bersaing lah pokoknya kemudian jadi tidak bisa dipungkiri ya banyak program yang dapat kita jumpai jika menggunakan produk-produk mikrotik dari daftar yang sudah saya sebutkan tadi khususnya untuk radio order itu tentu apa ya itu kemungkinan besar kerusakan itu lebih banyak karena ada di luar ruangan mungkin ada petir kena petir langsung kena petir dias itu langsung ambiar langsung gosong gitu kemudian ada juga yang kena lonjakan listrik kena lonjakan listrik akibat petir pas hujan itu biasanya kan kalau listrik di rumah kalau nyalain lampu kalau ada petir itu kadang lemak klap gitu kan mau mati tapi langsung nyala lagi gitu berkedip gitu nah itu bisa menyebabkan mikrotik langsung langsung ngehank langsung apa ya langsung nggak bisa dideteksi nggak bisa ngalirin internet kalau mancarnya masih bisa kemungkinan terus nggak bisa ngalirin internet jadi bagian LAN nya itu oke referensi ini saya dapatkan dari plutonet repair station dengan catatan mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan ya karena eh referensinya saya dapat hanya by chat lewat chat WhatsApp gitu oke itu saja ya terima kasih sudah menyaksikan video ini video slideshow dari kami semoga bermanfaat silahkan komentari jika ada saran dan kritiknya silahkan disampaikan lewat komentar terima kasih atas partisipasinya semuanya eh jangan lupa subscribe lu jangan lupa subscribe dan like dislike juga boleh tergantung eh pribadi masing-masing ya terima kasih eh salam babo TV wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax